Pemirsa kita mulai dengan informasi pertama, Tiongkok diperkirakan akan menetapkan tingkat pertumbuhan tahunannya untuk tahun 2024 sekitar 5%. Angka ini merupakan target yang cukup ambisius untuk pemerintah yang sedang berkulat dengan tantangan ekonomi yang perat. Hampir seluruh dari 27 ekonomi yang disurvei oleh Bloomberg mengenai sesi Kongres Rakyat Nasional Tahunan mendatang memperkirakan Beijing akan mengumumkan target pertumbuhan 2023. Meskipun target tersebut akan lebih sulit dicapai mengingat basis perbandingan yang lebih tinggi. Ada pun para pejabat tinggi telah mengisyaratkan bahwa mereka kemungkinan tidak akan mengandalkan stimulus besar-besaran karena kekhawatiran akan resiko sistemik dan akan ada perbandingan yang lebih ketat tahun ini karena pertumbuhan tahun 2023 diuntungkan oleh pembukaan kembali pasca pandemi. Sementara itu, Tiongkok kemungkinan akan menjalankan defisit anggaran yang lebih kecil yaitu 3,28 persen dari PDB tahun ini sementara meningkatkan penerbitan obligasi pemerintah baru lebih dari 20 persen. Memirsa kuota untuk penerbitan obligasi pemerintah daerah ini diperkirakan tidak akan berubah yaitu sebesar 4 tiliun yuan. Target untuk tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei juga kemungkinan akan tetap pada 5,5 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!